selamat menikmati silahkan di subscribe puji nama Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini di suasana Natal ini kembali kita akan diberkati dengan suatu kebenaran firman Tuhan yang hebat dan yang luar biasa seperti yang kita akan bahwa kita kuat karena firman, kita kuat karena Tuhan, haleluya puji Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan firman Tuhan diambil dari kejadian 50 ayat 15 sampai 21 kejadian 50 ayat 15, 21 saya akan membaca khususnya ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu silahkan baca ayat ini secara keseluruhan dan saya membaca khususnya ayat 20 berkata demikian memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekarekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar sekali lagi memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku kata Yusuf pada saudara-saudaranya tetapi Allah telah merekarekanya untuk apa? untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar topik redungan firman Tuhan dalam kesempatan yang luar biasa ini adalah balas kejahatan dengan kebaikan balas kejahatan dengan kebaikan apa mungkin ya orang sudah berlaku jahat kepada kita lalu ya melakukan kebaikan membalasnya dengan kebaikan mari bersama-sama kita perhatikan peranungan ini terangkasih Tuhan apa reaksi kita ketika kita disakiti di fitnah atau dilukai padahal kita mungkin tidak melakukan kesalahan apapun secara naluri kita pasti memiliki kesenderungan untuk apa? kesenderungan untuk membalas sakit hati inilah prinsip yang diterapkan orang-orang dunia ketika mereka disakiti pembalasan akan lebih kejam daripada perbuatan itulah dunia jadi pandangan dunia mengatakan pembalasan itu akan lebih kejam daripada perbuatan haruskah orang Kristen mengikuti jejak mereka? bukankah kehidupan orang percaya itu harus berbeda dengan dunia? Bapak Ibu saya kasih Tuhan mari kita dengarkan firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 Roma 12 ayat 2 berkata demikian ini firmannya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik apa yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna wow luar biasa jadi kehendak Tuhan bagi kita Bapak Ibu saya kasih Tuhan itu tidak melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia tetapi kita harus bisa mengampuni kita harus bisa mengampuni kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka wow luar biasa mari kita lihat contohnya Yusuf Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kita pasti tahu kisah perjalanan hidup Yusuf yang ditercatat dalam Alkitab Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis penderitaan demi penderitaan yang harus dialami sebagai aktifat perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara sendiri kalau orang lain yang melakukan kejahatan mungkin kita masih bisa memakluminya tetapi tindakan ini dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri ini sungguh menyakitkan ini sungguh terlaluan andai kata kita berada di posisi Yusuf mungkin kita tidak akan menerima hal itu dan akan membalas sakit hati mungkin kita menjadi dendam benci menyimpan kepahitan kepada mereka yang menyakiti hati kita yang memfitnah kita Bapak Ibu saya kasih Tuhan kita perhatikan Yusuf tidak melakukan hal itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang diizinkan oleh Tuhan yang semuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya sehingga ia pun dapat berkata di ayat pembacaan kita hari ini dia berkata kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan wow luar biasa jadi Yusuf disini luar biasa ini ucapan seorang yang yang membalas kejahatan dengan kebaikan dia tidak mengingat-ingat lagi kejahatan dilakukan oleh saudara-saudara tapi dia yakin bahwa melalui peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah-indah dinyatakan bagi keluarganya bagi-bagi bangsanya mari kita belajar dari Yusuf yang mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi di masa lalunya apapun masa lalu kita yang menyakitkan jangan kita menyimpan akar pahit kebencian dendam kepada orang lain itu mungkin kepada orang tua yang pernah berlaku kasar kepada kita atau mungkin suami pernah berlaku kasar kepada istri atau lain sebagainya atau ada orang lain yang memfitnah kita sehingga membuat kita sakit hati padahal kita tidak melakukan hal yang demikian maka saya katakan kalau engkau disakiti di fitnah atau dibukai padahal engkau tidak pernah melakukan itu ampunilah mereka balaslah ya dengan kebaikan bukan dengan kejahatan bukan dengan dendam seperti itu merungikan dirimu sendiri bakal melukai hatimu melukai hati orang lain terlebih melukai hati karena itu belajar dari Yusuf yaitu belajar dari Yusuf mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kita pun mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang menyakitkan hati kita puji nama Tuhan kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian sekali lagi balaslah kejahatan dengan kebaikan selamat beraktifitas dalam anugrah dan penyertaan Tuhan selamat juga merayakan Natal Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Shalom